Pemirsa pemadaman listrik yang kerap terjadi menuai sorotan sejumlah pengusaha di kota Balikpapan. Pasalnya pemadaman listrik dilakukan secara tiba-tiba hingga menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan elektronik. Memasuki bulan Januari 2014, pembangkit listrik milik PLN belum juga mampu memenuhi keinginan masyarakat Kaltim. Meskipun adanya surplus sebesar 20 MW, setelah datangnya pembangkit baru yaitu pembangkit listrik PLTG peaking sebesar 50 MW, namun pemadaman masih kerap terjadi. Pemadaman yang kerap dilakukan secara tiba-tiba tak ayal menimbulkan kerugian pada beberapa pengusaha, macetnya kegiatan usaha serta rusaknya alat elektronik seperti komputer dan lain sebagainya. Menurut salah seorang pelaku jasa cukur rambut, Balikpapan adalah kota yang maju, sehingga tidak seharusnya listrik menjadi kendala. Jika terus terjadi, maka hal tersebut membuat para pelaku usaha merugi. Tidak hanya itu, pemadaman dapat pula menyebabkan kebakaran, perampokan dan masih banyak lagi. Sangat menyebabkan sekali, keberatan sekali, usaha sering terganggu. Kalau bisa, misalkan ada mati lampu, tolong dikasih informasi sebelumnya atau ada kebual kebualan mata-mata itu nampak. Komentarnya? Terganggu lah, mas. Soalnya kan kalau kita lagi rame juga, pas mati lampu, waktu kerennya mati, tidak bisa ngeprint. Ada tidak kerusakan atau seperti apa gitu, mbak? Iya lah, mesti ada kerusakan. Apa aja barang yang rusak, mbak? Biasa lah, musim-musim komputernya itu. Pemadaman listrik menyebabkan dampak kerugian yang besar bagi dunia usaha Balikpapan. Hingga saat ini perhotelan dan sejumlah usaha lainnya menggunakan alternatif seperti jenset untuk memenuhi kebutuhan listrik lainnya. Padahal Balikpapan sudah sepatutnya mempunyai pembangkit tenaga listrik yang memadai. Pertama, atas ketidaknyamanannya tentu kami sampaikan permohonan maaf, kalau memang masih ada beberapa waktu yang harus padam. Karena memang kami ulangi lagi bahwa padam bukan kemudian akibat posisi surplus daya kemudian tidak padam, tetapi padam bisa diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu tadi yang satu adalah karena adanya pemuliaraan, kemudian yang kedua adanya gangguan baik pembangkit maupun jaringan. Karena itu kami harapkan ketika terjadi padam, posisi seperti ini harapan kami kepada masyarakat ketika malam hari menggunakan energi alternatif agak hati-hati ya untuk safety-nya diperhatikan. Dan percayalah selama suku daya nanti, kalaupun padam tentu waktunya atau pemulihannya akan lebih cepat. Di samping itu, PLN juga mengklaim kalau selalu memberikan sosialisasi sebelum memadamkan lampu. Bahkan seringkali pemberitahuan dikabarkan lewat beberapa media seperti koran, TV, serta media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton!